Kita ada di Desa Jogjokan, Kecamatan Cisarua, Puncak. Hari ini kita sedang mengadakan PKM, guys. PKM-nya mengenai budidaya ikan lelit di Enver. Terus udah selesai nih ceritanya nih. Kita sekarang lagi pengen menikmati keindahan alam Desa Cilember. Yang indah banget. Ini gak desa si Om Kecamatan Cisih. Ini udah kayak apa ya. Ini kayaknya tempat idaman gitu ya. Tempat lokasi wisata. Lokasi wisata untuk keluarga. Karena fila-filanya ini sebenernya disewakan dan harganya affordable banget gitu ya. Ini pelajarannya buat aku sebagai pengelola homestay ya. Fasilitas disini luar biasa lengkap gitu. Dan banyak fila disini gitu. Jadi harganya kompetitif banget. Masa satu fila yang besar dengan fasilitasnya lengkap pada kolam renang, Wifi dan lain-lain. Pasti lengkap itu cuma dibanderol gak sampai 2 jutaan, guys. Kita bisa masukin banyak orang disini. Jadi ya, emang ini satu pelajaran berharga ya bagi aku sebagai pengelola homestay gitu ya. Anyway, disini itu 80% penduduknya atau 80% yang punya tanah itu investor dari jahat dan kota-kota besar lainnya. Jadi warga desa disini tuh jadi pekerja. Jadi ya, mungkin katakanlah pengelola sawah dan lain-lain gitu. Jadi tadi waktu cerita-cerita sama kepala desanya, ya ini suatu hal yang miris banget. Dan kepala desa itu punya program memberdayakan larganya, masyarakatnya, remaja-remajanya untuk sekolah yang tinggi sehingga bisa merebut kembali tanahnya gitu. Seperti itu. Kembali lagi untuk kegiatan PKM hari ini. Alhamdulillah sudah berlangsung lancar. Sangat bermanfaat sekali ya. Kita budidaya di Ember ini untuk kita yang lahannya itu terbatas gitu. Dan aku juga baru tahu kayak gitu simple banget ternyata gitu ya. Jadi dari bibit lele yang mungkin harganya mahal gitu ya. Kita bisa termakin jadi lele yang sekarang kan mahal tuh ya. Sekitar berapa sih lele itu sekilo gitu kan. Dan kita tuh nggak perlu lagi beli di pasar. Kita bisa punya sendiri di depan halaman kita lele-nya. Kemudian... Bisa dibilang sih kalau menurut aku swaca disini tuh nggak terlalu dingin gitu ya. Jadi nggak perlu berjaket-jaket gitu. Nggak yang kayak di puncak pas gitu yang dingin banget. Ini nggak perlu pakai jaket-jaket gitu. Jadi jaman-jaman aja. Cuman memang macet. Kayak gitu aja dulu ya. Udah mau habis nih. Daaah.